Ini dengan bentang, ini akibat prestres ya, B per A ya, ini akibat momen eksentrisitas prestres ya, ini akibat, balik ya mestinya, ini mestinya akibat momen prestres ini. Ya, maaf ya, ini mestinya akibat gravitasi ini ya, di atas min, di bawah plus. Kalau ini akibat prestres mestinya, P kalikan E ya, dibagi dengan YT atau YB ya, ini minus di bawah plus di atas ya, terus ini mestinya, ini dijumlahkan, ini seharusnya, ini tidak boleh ada ini ya, yang magenta ini mestinya tidak boleh ada plus ya, harus minus semua untuk full prestres. Ini juga gitu ya, ini adalah, ini gravitasi, ini akibat momen prestres ya. Kalau prestres, dia di bawah tekan, di atas tarik. Kalau gravitasi, di atas tekan, di bawah tarik. Kalau akibat prestres, ya, P per A ya, itu di mana-mana tekan. Oh, dia membuat yang ini plus di sila E. Padahal ini kan kalau di bahasa umum ini ya, literatur dari Naaman, dari E.Y. Lin, dari, apa, Krishna Raju. Kalau tekan pasti min, ya. Makanya ini dia gravitasi kok. Apa namanya, akibat P kali E ini kan prestres setelahnya ya. Dia buat plus di bawah, min di atas. Berarti kan dia tekannya dibuat plus ya. Apa namanya, tariknya dibuat min sama dia. Nah ini akibat gravitasi, kalau kita tuh di atas min, di bawah plus. Dia dibalik. Nah ini setelahnya, ini tekan, disini ada tarik juga di atas ya. Setelahnya enggak boleh, ya. Ini, ini chambernya berlebihan namanya. Itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh, sudah saya jelaskan bola balik ya. Ini, ini juga sama ini, ya. Ini, ini boleh dikatakan, ini kehilangan prategang. Ini juga sudah, ya. Kehilangan prategang. Ini. Ini sudah, ya. Teratendon. Nah, ini yang share in prestres beam. Nah, digeser pada balok prestres. Ya, ini baru. Crack in tension phase. Jadi di, apa, retak di daerah tarik. Ya. Crack extending into compression zone. Di daerah tekan. Ini ya. Retak di daerah tekan, ini retak di daerah tarik, ya. Di badan, ya. Sear resistance of uncrack section. Jadi, tahanan geser, ya. Untuk, Untuk, supaya tidak, tidak, retak, ya. Supaya penampangnya tidak retak. Jadi, VCO, ya. Sama dengan 0,675BV kali A. Kali akar dalam kurung. F kawadrat PRT, ya. Ditambah 0,8F. Kalikan PRT. Eh, FPRT kalikan FCP, ya. Nilai, ya. Nilai VC 0 per B kali A, ya. Untuk, Apa, kategori Beton lain, ya. Beda, ya. Beton berbeda, dan Level of stress given to tabel 45. Untuk level press stress diberikan pada tabel 45. Pada BS 8110, ya. Ini. Ini menggunakan aturan BS 8110, dia. Untuk I dan T section, jadi E-gilder, ya. Untuk E-gilder dan T-gilder penampang, ya. Maximum apa namanya, tarik, tegangan tarik, ya. Bersesuai dengan join in the plan di sayap, ya. Dan di badan, ya. Di mana nilai luas, ya. Luas A, Y, luas penampang bacanya lebih besar dari 0,67 B, H. B kali H. Dan persamaan diberikan reasonable, ya. Proximis pendekatan, ya. Pendekatan untuk menghindari crack, ya. Bagi tidak, tidak, tidak ada crack geser, letak geser. In centroid, ya. This will be di penampang, di pusat penampang, ya. Badan, di pusat penampang badan. Jika penampang berada di flange, ya. Di sayapnya, jadi tegangan tarik di junction, ya. Di simpangan bisa jadi batas dari 0,24 kali akar FCU. Jadi kuat tekan ultimate, ya. Dan FCP bisa jadi 0,8. dari press stress. Press stress, konkret-konkret press stress, ya. Di, apa, di batasan, di perbatasannya. Jadi, tahanan geser, ya. Di penampang, tahanan pasir pada penampang, itu VCR, itu rumusnya ini, ya. Di mana VCR lebih besar itu sama dengan 0,1 BV kali D. Akar FCU. Kuat tekan ultimate, ya. Di mana FPE sebenarnya beta API dibagi dengan APS. Beta itu adalah faktor. PI itu adalah tegangan apa namanya, press stress awal, ya. I adalah inisial, ya. Seri resistant of uncrack, ya. Ini, sebentar ya, seri resistant, ini. yang ini adalah hubungan tegangan-tegangan, ya. Hubungan tegangan-tegangan. Seperti biasa, ini adalah daerah masih elastis, ya. Ini sudah menjelang apa namanya, batas, ya. kalau beton kan dia ada U-nya, ya. Batas. Ini adalah regangannya. Ini adalah tegangan batasnya, ya. Ini tegangan dari beton, beton penampang beton dari penulangan, ya. Simple stress, strain, ya. Hubungan tegangan-regangan pada betonnya, ya. Ini sudah di beton satu, beton dua. Ini sudah banyak diberikan, ya. Ini ultimate stress konkret. Jadi, tegangan batas, tadi, ya. Ya. Ini yang di sini adalah betonnya, bajanya itu bajapra degang, ya. Ini. Ini betonnya, ini. Nah, ini ada hubungannya dengan ini, ya, penjelasannya. ya. Betulnya, dasar-dasarnya itu adalah beton betulang juga, ya. Ultimate strength of stress concrete, ya. Jadi, kekuatan batasnya, jadi, moment ultimate-nya ini, ini, ya. FPB kali APS kali dalam kurung D-0,45X di mana D, DN, DN 0,45X, ya. Di mana FPB itu adalah tegangan tarik di dalam tendon. Ya. Ya. tegangan tarik pada tendon, ya. APS adalah area tendon intention zone. Jadi, luas penampang strand-nya. D adalah effective deep on concrete for APS. Jadi, D itu adalah tinggi efektif dari balok. X adalah dari senetral. Tadi. Nah, ini ya. X D itu adalah dari diameter titik berat tulangan ke titik serat tertekan atas. Itu D, ya. Seperti beton biasanya. Nggak terlalu saya. Ini, kemudian ultimate strength of process concrete ini untuk tanpa lekatan, ya. Strand tendon yang tanpa lekatan. Itu dari rumus 52 ini. Kemudian yang 53 ini adalah untuk X-nya. X-nya berapa? Ini kan ada X, ya. Garis netral-nya. FPB sama dengan FPE ditambah 7.000 per L per D. Halo. Selamat pagi, ya. Oh, ya. Ngerjakan di mana, Pak? Sekarang. Oh, ya, ya. kenapa kok lepas? Kenapa kok lepas dari Pak Tresna? Pak Tresna dapat PL banyak loh. Coba aja, ya. ini saya sedang ngajar, ya. Sedang ngajar, nanti ada lagi, ya. Ya, ya. Ya, saya sama yuk. Oh, ya, ya. Ya, ini FPB, saya ulangi, ya. FPB kali dalam kurung 1 dikurangin 1,7 kalikan APS dibagi dengan FCU kalikan B kalikan D. Harus lebih kecil atau sama dengan 0,7 FPU. Kemudian X itu adalah 2,47 2, ya, kalikan dalam kurung FPU kalikan APS dibagi dengan FCU kalikan B kalikan D. kali dalam kurung FPB dibagi dengan FPU kalikan D, ya. Dimana FPE itu adalah Effective Design Pre-stress Intend on All Losses. Jadi sesudah kehilangan seluruh kehilangan perhatiannya, ya. Kemudian FPU adalah karakteristik kekuat tekan karakteristik dari tendon. Kuat tarik, ya, maaf, tendon, ya. Kuat tarik karakteristik dari tendon, ya. L ada jarak antara dua angker, dua tumpuan maksudnya, ya. Bentang. B jangan lebar dari apa namanya penampang segimpa, ya. balok menampang segimpa atau efektif lebar dari plan. Ya, sayap beam. Ya, sayap balok. Begitu. Ini refleksi pre-stress beam ini juga sudah, ya. Elastic deflection do, 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 do. Nah, ini, ya. Kan sudah saya berikan juga ini. Apa? Defleksi jangka pendek juga sudah, ya. Kemudian ini, ya. Short term deflection for class N1 and N2 member, ya. Petang 1 dan petang 2. ini, ini, apa, defleksi jangka panjang, ini juga sudah, ya. Ini and block descent, jadi akhiran dari block, ya. Nah, ini. Nah, ini booster, ya. Boasting-nya nanti, nih. di akhiran, ya. Di ujung, nih, ya. Concentric play jadi load post-tension member of rectangular cross-section and the distribution of principal cancer and compressive stress within the end block is shown in the diagram below. Nah, gini, ya. Pada anchor, ya, di ini, di anchor itu, nanti akan akibat dari prestress, ya. Apa yang saya katakan, ketika ini distressing, ditarik, ya. Kemudian diinset dengan weight-nya stadia pada anchor itu, maka dia akan ingin kembali, ya. Ingin kembali ke panjang semula. Karena dia dikekang oleh anchor di penampang ini, maka dia akan memberikan gaya tekan pada penampang betonnya, ya. Nah, di penampang beton ini perlu kita kontrol, ya, dengan brusting ini. Jadi, di anchor ini diselimuti dengan brusting, ya. Hampir sama dengan kolom itu cara menghitungnya, ya. Karena supaya pada saat distressing, strain ini balok tidak mengalami retak, atau selama daya prestress bekerja pada penampang balok, penampangnya tidak retak. Oleh karena itu perlu dihitung dengan brusting ini, ya. Ini, nah, ini, ya. Ini bisa segi 4, ya, pelindungnya bisa juga lingkaran, ya. Jadi, bunder gini, ya. Itu. Ada bisa, ini, jadi, di dalam se-angker, kalau tidak salah, itu di ilustrasi, atau di jembatan, apa, ini sudah saya berikan, itu, di angker itu. Nanti, apa, saya tunjukkan lagi, ya. Ini, ini cara-cara menghitungnya, ya. Ini, komposit konstruksyen, dan ini yang komposit sekarang, ya. ini mungkin saya bentar, ya. Saya carikan ini, pengertian brusting itu ada di mana, saya carikan dulu, ya. Mungkin di jembatan, ya. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 Terima kasih. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, coba perhatikan ini. Ini namanya frosting, ya. Ini ada, ini juga segi 4, ya. Sesuai dengan ini tadi. Ini segi 4, ya. Segi 4, segi 4 ini. Untuk melindungi ini, angker yang di ujung ini. Ya. Nah, ini. Ya. Ini tadi yang kelihatan, kalau di penampangnya kan kelihatan ini, ya. Nanti kalau sudah ada ini kan belum ada stand-nya. Ini baru selongsong tendon-nya, ducting tendon-nya ini yang kelihatan. Nanti ada angkernya, ya. Yang sudah ada angkernya, nggak ada, ya. Kalau ini, ini kan ini, pretension ini, nggak pakai itu, ya. Dan itu plug. Nah, ini, 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 nih, loh. Ini kelihatan juga. Ini kan ada angkernya nanti, ya. Diangkerkan. Nah, ini ada, ini brosernya, brosting-nya. Ini juga ada brosting-nya, ya. Jadi, setiap tendon itu ada brosting-nya. Nah, untuk menahan ketika nanti gaya pre-stress bekerja pada penampang beton. Sehingga nanti tidak pecah, ya. Terutama pada saat stressing, ya. Nah, ini, ya. Ini juga kelihatan, nih. Ini, nih. Kelihatan semua, ya. Penulangan brosting-nya kelihatan, ya. Ini, ini juga kelihatan. Tahu, ya, kelihatan, ya. Halo. Kelihatan, bros. Halo, kelihatan, ya. Jadi, ini masing-masing tendon. Ini namanya tendon, ya. Ini ducting-nya. Satu tendon itu kan terdiri dari beberapa strain, ya. Ada strain. Jadi, kabelnya itu ada kawat, apa namanya, strain tendonnya. Strain itu untayan, ya. Strain itu untayan. Ada beberapa batang di dalamnya, ya. Nah, ketika distressing, kan gaya jacknya itu bisa, kalau misalnya 10 ton, gitu aja, atau 100 kN per batang, per strain, ya. Kalau terdiri dari 19, bayangkan 190 ton, ya. Atau 1.900 kilonya ton. Itu bayangkan berapa beratnya, apa, gaya prestress yang bekerja pada penampang beton. Oleh karena itu, dilindungi dengan roasting dati ini. Nah, ini komposit, ya. Jadi, ini akibat dari, apa namanya, gravitasi, ya. Ini setelah dikombinasi, jadi seperti ini, ya. Terus, kalau prestress, itu kompositnya adalah platnya, plat kesensitu biasanya, beton bertulang biasa, ya. Kalau baloknya prestress, setelah digabung menjadi ini, ya. Terus ini, seharusnya itu udah boleh, ya. Selalu udah boleh, nih. Ini begini, ya. Akibat kompositnya, di sini paling tidak 0, ya. Atau kalau bagus itu, di sini min juga. Jadi ini sampai, nggak nutup ini, jadi gini, ya. Ini garis ini begini, terus, nah. Jadi semuanya min-min. Di sini ngomongnya plus, ya. Lalu saya katakan, di sini plus di pengertian ini adalah tekan. Ini daerah tendon, ini juga sudah, ya. Nah, ini tadi penulangan ini dari gesernya. Ini, ya. Tadi masalah geser, sudah dibahas di depan. Sekarang, ini masalah penulangan lunak. Kalau bahasanya di, kita di Indonesia, di sebut tulangan lunak, ya. Kalau menggunakan tulangan biasa, yang FIA-nya 420, gitu, ya. Meskipun dia praktis, sebetulnya kalau full prestress, itu yang dihitung utama itu adalah prestress akibat tendon-nya. Jadi kalau tulangan praktisnya, itu tidak dihitung. Tetapi di daerah geser, ya. Di tumpuan, kan ada gesernya berat. Itu dihitung. Sama tadi di brusting, tuh. Ya. Itu yang perlu dihitung. Ini. Nanti ini dipelajari, ya. Halo. Karena saya mau rapat, jadi tidak bisa lama, ya. Tadi saya sudah ditelepon, ya. Halo. Ya. Baik, Pak. Nanti dipelajari, ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Jangan lupa absen, ya. Jangan lupa absen, ya. Halo. Iya, Pak. Nanti kirimkan ke Pak Brian, ya. Nanti sampai minggu... Ah, besok malam, ya. Besok malam sekitar jam tujuan, ya. Kita kuliah, ya. Iya, Pak. Baik itu apa namanya peton diga maupun ini prestress, ya. Coba besok kita bahas lagi, ya. Ya. Oke, saya kira saya langsung live, ya. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.